musik assalamualaikum hai semua halo bunda-bunda selamat datang di youtube channelnya aku bunda aiza gimana nih kabar kalian semoga sehat selalu dilancarkan resekinya dan dimudahkan pula urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin nah buat kalian yang udah mampir di video bumbar bumbar ucapkan terima kasih sudah menontonnya sampai selesai tanpa disekip dan bunda juga minta support dari bunda-bunda semua untuk youtube channelnya bumbar dengan cara like komen dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya nah di video kali ini ini bukan bumbar ya yang masak tapi pak Su karena seperti yang bumbar bilang kemarin di video bumbar lagi mudi dan alhamdulillah pak Su mau bantuin bumbar buat bikin makan malam dimasakin sambal terong sama goreng tempe nah sambil nonton video bumbar bumbar juga maunya apa bunda-bunda semua yang sudah support youtube channelnya bumbar selama ini yang punya channel youtube maupun tidak punya channel youtube bumbar ucapkan banyak terima kasih karena tanpa kalian apalah arti channel youtube bumbar dari komen-komen kalian yang positif disitulah semangat bumbar untuk terus bikin video baru selanjutnya dan buat kalian yang baru gabung di youtube channelnya bumbar bumbar ucapkan selamat datang salam kenal dari aku bunda Aiza atau biasa dipanggil bumbar bunda 3 orang anak yang men-share kegiatan daily vlog di rumah kontrakan sederhana jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya dan dukung channel youtube bumbar dengan cara tekan tombol merah subscribe di bawah agar channel youtube bumbar berkembang dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya bersyukur banget punya suami seperti pak su yang baik perhatian dan tanggung jawab beliau gak pernah malu mau kerja apapun asal halal dan membawa rezeki buat keluarga beliau juga gak malu buat bantuin bersih-bersih rumah bumbar kadang juga nyapu ngepel cuci piring cuci baju dan kadang juga masak bahkan semenjak si kakak kembar lahir terus ada adik ziza yang nyuci baju anak-anak itu paksu kalau bumbar cuma nyuci baju bumbar dan kadang bantuin nyuci baju si kakak kembar dan si adik ziza kalau pas cucian lagi numpuk buahnya dan untuk bajunya pak su dicuci sendiri ya sama pak su bumbar cuma kadang aja bantuin nyuciin kalau pas lagi buahnya banget disini bumbar gak ada niatan sombong pamer atau apa ya dengan sikapnya pak su karena dulu bumbar juga merasa kenapa pak su gak bisa romantis gak bisa ngasih coklat bunga puisi tapi lama-kelamaan bumbar sadar karena cara perhatian seseorang itu berbeda-beda ada yang diungkapkan dari ucapan seperti gombalan-gombalan gitu ya ada juga yang dilakukan seperti lewat tindakan seperti pak su yang mau dan gak malu untuk melakukan aktivitas bersih-bersih rumah ini tuh sengaja ya bikin sambalnya banyak sekalian karena yang suka sambal itu kan bumbar dan minta tolong aja sekalian sama pak su buat disambelin karena sambelannya pak su menurut bumbar lebih enak daripada bikinan bumbar alhamdulillah menu makan malam hari ini udah jadi ya sekalipun cuma sambel tapi dilakukan dengan penuh cinta nah seperti yang bumbar bilang tadi di awal ya bumbar kan lagi mudi tiba-tiba ini jam 8 malam bumbar pengen buat pisang goreng crispy entahlah bumbar ini moodnya lagi gak karu-karuan mohon dimaafkan ya sampai aku sendiri heran tadi mau bikin makan malam aja malesnya setengah mati sekarang udah malam malam bikin cemilan nah ini tuh pisang dibawain pak su dari rumah mertua ya waktu nganterin si kakak kembar kemarin dan ini udah kematengan daripada busuk dan terbuang sayang jauh-jauh dibawain pak su dari kampung jadi bumbar mau bikin cemilan pisang goreng crispy nah kalau buat pisang goreng bumbar pakai tepung sajiku pisang goreng itu ya yang simple dan ini kebetulan di rumah lagi ada tepung roti jadi bumbar baluri pakai tepung roti semoga di setiap video bumbar bisa kalian ambil manfaatnya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya dan semoga bunda-bunda semua enggak bosan dengan video-video sederhana bumbar maaf jika ada pengambilan gambar atau video yang kurang pas dan cara ngomong bumbar yang masih amburadul silakan tinggalkan kritik dan saran yang mendukung di kolom komentar dan bila suka video ini silakan di like dan jika merasa video ini bermanfaat silakan di share ke seluruh media sosial yang kalian punya dan yang terpenting untuk tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga tekan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video-video selanjutnya selanjutnya nah buat kalian yang sudah nonton video bumbar sampai detik ini tanpa di skip bumbar ucapkan banyak terima kasih semoga kebaikan kalian dibalas Allah subhanahu wa ta'ala nah setelah dimasukin ke adonan basah tepung sajiku bumbar masukin ke tepung roti lalu dikocok-kocok ya dan ini tuh bumbar niru cara emak saufa kemarin yang masak bikin jamur crispy ternyata gini ya biar tangannya enggak belepotan dari tepung basah ke tepung kering nya nah kalau bunda-bunda semua di rumah bikin pisang goreng resepnya dari tepung terigu ditambahin apa aja boleh dong share di kolom komentar ya kita sama-sama belajar biar bumbar juga makin tahu resep-resep pisang goreng dari bunda-bunda semua ini tuh pisangnya cuma setengah yang bumbar goreng ya karena udah malam nah masih ada setengah lagi yang belum digoreng mungkin bunda-bunda semua punya referensi atau resep lain buat olahan dari pisang silahkan di komen juga ya biar bumbar punya banyak kreasi olahan dari pisang nah setelah masak pisang goreng langsung bumbar elap ya pakai tisu karena banyak minyak minyak yang menyiprat ke kompor dan langsung bumbar susun ke piring untuk difoto di instagram maafin bumbar ya yang receh ini dikit-dikit apa juga difoto dan dipost di instagram nah sebelum difoto dan dipost di instagram bumbar mau tambahin parutan keju ya ini tuh bisa kalian tambahin mesis ataupun susu coklat sesuai selera ya nah alhamdulillah udah jadi cemilan sambil ditemani kopi oke cukup sekian video bumbar hari ini semoga ada manfaatnya dan jika ada salah kata mohon dimaafkan ya bumbar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video